Selaku anggota DPR RI sekaligus menjadi anggota MPR RI, Imadi Urip makin gencar turun ke bawah atau turba untuk melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan yang kali ini dipusatkan di Balai Banjar Tegal, Baleran, Desa Daupeken, Tabanan, kemarin malam. Sosialisasi diikuti ratusan anggota karang taruna dari enam SDT sedesa Daupeken yang dihadiri anggota DPRD Tabanan, Igusti Komang Wastana, Capat Tawanan Ibutu Aryasuta, Perbekal Daupeken, Ikomang Sanayasa, dan Wakil Bendesa Adat Kotirim Pasar, Igusti Ngura Siwa Genta, bersama tokoh masyarakat dari Hindu, Muslim, dan Buddha, para pekaseh, dan Ibu PKK bersama para juru adat dan dinas beserta ratusan kerama desa Daupeken. Anggota MPR RI, Imadi Urip makin gencar turun ke bawah untuk melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan. Selaku Ketua Fraksi PDPD Perdita Tabanan, Igusti Komang Wastana juga ikut langsung menyambut kedatangan Imadi Urip yang selalu rajin turba mensosialisasikan empat pilar kebangsaan ke desa-desa. Ia pun mengakui sosialisasi yang digencarkan Imadi Urip tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat karena menjadi cara pandangan hidup masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu diharapkan sosialisasi empat pilar kebangsaan yang digalakan Imadi Urip bisa terus berlanjut untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya para generasi muda. Pengakuan yang sama diungkapkan Ketua Karang Taruna Daupeken, Igusti Agus Yudha Trisna Pramana, yang sangat terkesan dengan perhatian Imadi Urip yang datang langsung memberi sosialisasi empat pilar kebangsaan khususnya bagi generasi muda. Untuk itu diharapkan seluruh masyarakat khususnya generasi muda dan Karang Taruna terus bersatu mengawal empat pilar kebangsaan ini. Perhatian yang diberikan Imadi Urip juga sangat besar guna mendukung kemajuan generasi muda seperti sosialisasi empat pilar kebangsaan yang bisa memberikan dampak sangat positif sehingga generasi muda tidak terjurumus dalam hal negatif dan radikalisme. Terima kasih atas kehadiran Bapak DRS Mali Urip MSI untuk memberikan sosialisasi mengenai empat pilar kebangsaan di mana implementasinya dan praktek tentu harus berkesenamuan dan seimbang dapat dilakukan khususnya di Desa Daupeken pada Karang Taruna Darmakumara. Nah tentunya ini menjadi modal dasar kami berkomitmen bersatu untuk saling mengembangkan apa yang namanya masyarakat yang heterogen. Sementara itu anggota STT Kocala Taruna Banjar Tegal Baleran Gusti Ayu Made Agung Mas Andriani Pratiwi juga sangat mengapresiasi sosialisasi empat pilar kebangsaan yang digalakkan oleh Made Urip. Menurutnya melalui seminar kebangsaan yang dibaparkan Made Urip akan memberikan pemahaman lebih kepada generasi muda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lewat sosialisasi ini generasi muda akan lebih mudah untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjaga kebenekaan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Saya adalah salah satu yang mengikuti seminar sosialisasi wawasan empat pilar kebangsaan dari Bapak DRS, MADU, RIP, MSI. Jadi saya sendiri merasa sangat berkesan sekali dalam mengikuti seminar kali ini karena menambah wawasan saya mengenai wawasan empat pilar kebangsaan. Itu akan sangat bermanfaat karena menjadi pedoman bagi kita untuk berbangsa dan juga bernegara. Pada kesempatan itu MADU, selaku anggota DPR RI mengakui tata muka kali ini serangkaian seminar kebangsaan terkait empat pilar kebangsaan. Namun tidak bisa dipungkiri, aspirasi lain juga akan ditampung dan diperjuangkan bersama petugas partai baik di legislatif dan eksekutif di Tabanan. MADU juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengamalkan Pancasila ini sebagai pandangan hidup dan berkat bangsa. Menurutnya inilah perlunya pemahaman empat pilar kebangsaan tidak hanya bagi elit politik saja. Namun seluruh lapisan masyarakat khususnya generasi muda agar tidak terjerungus pengaruh negatif seperti narkoba dan pergaulan bebas.